Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kota Serang telah berkomunikasi dengan keluarga Ratna, TKW di Arab Saudi, warga Karangantu Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sebelumnya video Ratna berdurasi 26 detik itu yang berisi permintaan tolong kepada Presiden Jokowi agar dirinya bisa dipulangkan ke Indonesia viral. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Penta Kota Serang, Sumiarsih Cucung membenarkan pihak Disnaker Trans Kota Serang sudah berkomunikasi via telepon dengan keluarga Ratna yang membenarkan jika Ratna bekerja di Riyad Arab Saudi secara ilegal. Dijelaskan Sumiarsih, setelah diinstruksikan wali Kota Serang, kemudian pihak Disnaker Trans Kota Serang juga telah berkoordinasi dengan BP3MI Banten untuk menangani kepulangan Ratna yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Baik, kami dari Disnaker Kota Serang, dari pemerintah Kota Serang, terkait adanya informasi atau berita yang muncul akhir-akhir ini, baik itu di media sosial maupun di pemerintahan secara TV nasional, kami dari Disnaker Kota Serang berupaya untuk melakukan projek terhadap keluarga Ratna secara langsung dan sebagai upaya juga agar kami pemerintah bisa mengambil langkah-langkah ke depan dalam rangka membantu masyarakat dari Banten, yaitu saudara Ratna yang bekerja ke Riyad di Saudi dengan keberangkatan melalui ilegal. Yaitu sudah bisa dipastikan bahwa Ratna ini berangkat ke Riyad pada Juni 2022 dengan visa Jiaro, berarti dia itu sudah dipastikan melalui jalur yang ilegal. Nah, kami dari pihak Disnaker melakukan koordinasi juga dengan BP3I Banten dan langkah selanjutnya nanti berdasarkan surat diajukan oleh keluarga kepada Disnaker, nanti kami akan mengajukan surat kepada kedutaan besar. Ditambahkan Sumiarsi, salah satu upaya adalah dengan surat dari keluarga secara tertulis meminta bantuan kepada Pemkot Serang dan ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang dengan menyurati kedutaan besar. Dan cara ini bisa membantu Ratna agar bisa kembali pulang ke Indonesia.